assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman ke channel masner dan bertanya teman-teman jangan lupa like share comment serta subscribe nya teman-teman agar channel kita berkembang ya dan untuk yang lainnya sudah mendukung kami cari kami banyak terima kasih semoga mendapat pelancaran dari Allah Allah Amin Oke teman-teman untuk kali ini kita akan share ya eh suatu kejadian ya yang di luar kebiasaan dari stup kita ya teman-teman nah stup ini ya teman-teman nah ini stup ini pintu keluar masuk itu adalah yang ini ya teman-teman yang ini nah kemudian ini yang yang belakang yang depan itu juga ada ya teman-teman yang ada yang akan juga ada yang itu oke nah kita katakan kejadian luar biasa ya teman-teman biasanya itu eh lebah ini cuman keluar masuknya itu posisi di ujung itu ya di wajah ini ya temen-temen itu cukup mengumpul di sana ya cuman dalam dua hari ini ya teman-teman ini posisinya itu banyak yang warga ini teman-teman banyak yang warga ini kalau pas waktu wakak siang dia teman-teman ini waktu kita rekam ini adalah sore hari ya itu banyak di ini di papan ini ya teman-teman di atasnya kotak luar masuk itu nah ini menimbulkan suatu keturigaan ya teman-teman karena apa karena ini memang waktunya pecah koloni takut-takutnya ya itu menunggu sang ratu keluar gitu dan untuk lebih meyakinkan ya teman-teman akan kita buka ya teman-teman sebenarnya ada apa pasif ketika lebah kita itu ada pelaku yang di yang di luar kebiasaan ya ada perlakuan yang berbeda contohnya seperti ini oke Mari kita buka ya teman-teman untuk stop ini pernah kita panen ya seminggu yang lalu yaitu kita tinggalkan tiga sisiran temen-temen untuk lebih selanjutnya ayo kita buka ya teman-teman jangan lupa like share komen subscribe nya temen-temen lanjut untuk persiapannya teman-teman kita pakai kurungan ratu ya siapa tahu nanti ada ratunya tidak problem atas ya ya teman-teman ini kita cuma mau ngecek ya teman-teman eh keadaan ya bikin penasaran kenapa-kenapa juga artinya kalau besar koloni akan ngecek langsung ya Oh ada ini ya ada apa nih ada sarung yang nempel di atas ya temen-teman di luar tugaan teman-teman Allah Akbar enggak tahu saya kalau sampai segini malam oke 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 ini malah di luar tugaan ya luar tugaan bener-bener luar tugaan ya eh yang saya itu barusan dipanen ini ya untuk drone ada ya teman-teman untuk drone ada ya teman-teman oke lebih apa lebih yakin kita buka ya cuman ini ada hal yang mengejutkan ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ya Uh bener-bener-bener buahnya tenang oke matinya juga mantep ya matinya oke juga temen-temen ya untuk drone juga ini ya banyak ini kita lihat ya orang-orang oke lanjut nah ini yang saya katakan tadi di luar bukaan ya teman-teman madunya full temen-temen wih full tenang ya matinya ah cuman dronenya juga banyak ini teman-teman memang musim-musim pecah koloni ya ini ini telur drone semua ya ini telur drone semua ini kelihatan ya yang gendul lanjut kita akan meriksa saltunya ada apa enggak kalau ada wah bahaya eh eh oh sesuai kalau mereka pada di luar ya teman-teman oke ini normal kalau yang ini normal ya lanjut lagi teman-teman wah ini agak normal teman-teman dronenya sa amburadul ya ini rentep-tep Iya teman-teman enggak apa-apa ini nanti kita ambil ya baru saya mau tunjukkan ini dronenya ya teman-teman punya berada dulu nih rontok ya teman-teman berarti ada indikasi ya teman-teman kalau lebahnya itu pada keluar kayak gitu ya nggak normal ya memang benar-benar di dalam telodron udah rapet ya ini mungkin apa pengen petah koloni teman-teman lanjut cara tuh mana-mana tuh oh dronenya juga sudah buahnya ini temen-temen oke sarang tua ini ya ini sarang tua sarang tua ini yang masih banyak ah nggak banyak dronenya ya kelihatan ya masih mulus ya langsung nggak ada caru ya teman-teman oke majunya mantep ini ya majunya temen-temen kita ambil nanti ya ini juga kelihatan ya nah full cycle nah sisiran yang terakhir ya termasuk koloni lumayan banyak ya temen-temen oke ini juga bagus cuman yang nggak bagusnya apa temen-temen ini telur-telur drone ya ini telur drone kelihatan banget oke lanjut temen-temen ini berarti yang ya kita tinggalkan yang mulus aja ya temen-temen kita tinggalkan yang mulus-mulus aja yang nggak ada drone-nya ya ini serang tua ya satu kita utuhkan dronik gitu sih way temen-temen ya untuk drone usaha dirusak saja nanti biang kerok ini ya nanti yang banyak dronenya kita ambil oke ini kita kembalikan ya temen-temen untuk satu Alhamdulillah belum bikin ya satu yang murni yang kita kembalikan yang murni ya temen-temen oke ini tidak terselamatkan tadi ya temen-temen nggak papa kemudian yang lain nah ini ada beberapa lapis ya temen-temen ini kita pilih yang banyak dronenya kita buang pokok ya yang banyak dronenya kita buang ini cantanya ini ini udah udah mulai banyak dronenya kesehatan temen-temen ini kita buang saja bikin ngerok pokok ya nah untuk yang lain nggak usah ya lain nggak usah kita kembalikan kayak ini nggak papa temen-temen selamat menikmati 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 ya tadi ya teman-teman nah ini membuktikan ya teman-teman ini sudah mau persiapan ya kalau ini sudah mau persiapan karena apa sudah mau persiapan pecah koloni dengan tanda-tanda produksi drone yang berlebihan ya produksi drone yang berlebihan makanya ketika nanti pas musim pecah koloni ya teman-teman ketika ada suatu gerakan yang mencurigakan jangan tunggu lama-lama ya langsung dibuka aja kasusnya seperti ini Oke semoga bermanfaat kita kembali Suma Gunta jangan lupa like share comment subscribe-nya teman-teman eh Suma Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh